Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo, Sulawesi Tengah melalui ketuanya Arthur Pangemanan menilai bahwa sektor industri di Sulawesi Tengah belum berkembang maksimal yang mendampak pada serapan tenaga kerja Arthur menjelaskan dari sebanyak 1,5 juta angkatan kerja di Sulawesi Tengah saat ini yang bekerja di sektor industri baru 5% atau baru sebanyak 75 ribu pekerja Tingginya jumlah angkatan kerja itu juga disebut Arthur bisa menjadi potensi yang besar untuk kemajuan daerah jika perluasan lapangan pekerjaan di Sulawesi Tengah khususnya sektor industri digiatkan pemerintah yang secara otomatis dapat mengurangi angka pengangguran Baru 5% dari 1,5 juta angkatan kerja yang bekerja di sektor hubungan industrial itu baru 75 ribu artinya baru 5% makanya itu menunjukkan bahwa industri belum berkembang di Sulawesi Tengah dengan industri tidak berkembang maka perluasan lapangan kerja juga tidak bisa berkembang dalam hubungan industrial Berdasarkan data BPS Sulawesi Tengah sendiri hingga bulan Februari 2017 tingkat pengangguran terbuka di daerah ini mencapai 46.317 orang atau 2,97% dari total jumlah penduduk Tim Liputan Radar TV Palu Tim Lipan 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 Radar TV Palu